selamat menikmati aku mau tumis dulu sosis yang udah dipotong-potong sama bawang merah dan daun bawang iris kita tumis sampai wangi ya nah kalau udah wangi kita masukkan telur yang sudah dikocok terus ini kita masak tapi biasanya aku gak terlalu aduk ya supaya nanti tuh telurnya jadi besar-besar gitu nah kalau udah setengah matang telurnya kita masukkan itu ada cabai rawit iris tadi sama kol terus garam dan kaldu bubuk diaduk sampai rata dan dimasak sampai kolnya layu kayak gini udah selesai gampang banget kan orang-orang special check ini kita makan pake nasi putih anget enak banget tuh udah jadi simple banget next kita mau masak untuk semur iganya ini ada bawang putih terus ada kemiri jahe dikasih sedikit air terus kita blender ya sampai halus lalu ditumis ini ditumisnya bareng sama daun salam lengkuas yang udah digeprek terus rempah-rempahnya ada bunga lawang kayu manis kapulaga dan cengkeh lalu ada pala bubuk juga kita tumis ya sampai wangi dan sedikit kering seperti biasa supaya gak bau langu nah ini kita masukkan kecap sesuai selera ini cukup banyak ya karena ya namanya juga semur aduh ini cakep banget pan aku gak lengket sama sekali dong terus dimasukin deh ini tulang iga yang udah direbus sampai empuk ya seperti biasa aku pake rice cooker untuk mengempukannya nah ini aku masukkan kentang terus air sama air rebusan tulang iganya jangan lupa disaring ya terus kita masukkan merica garam dan oh boleh ditambah lagi kecapnya kalau kurang terus diaduk sampai rata dan dimasak sampai meresap lalu terakhir sebelum diangkat ditambahkan tomat merah sama daun eh sama bawang goreng dari ibu mertua udah jadi semuriga cek next ini aku mau liatin tempe mendoan yang aslinya tuh kayak gimana nih packingnya waduh packingnya bungkusnya itu kayak gini ya tipis-tipis gini isinya dua dan tempenya tuh emang bener-bener tipis banget tuh jadi kayak lebih banyak si bagian putih-putihnya gitu dan ini tuh lembek-lembek-lembek gitu loh biasanya dijualnya kayak satu ikat itu isi lima bungkus atau totalnya ada sepuluh lembar ya sepuluh lembar tempe mendoan kita potong jadi dua seperti ini terus kita bikin adonan tepungnya ini udah ada terigu terus daun bawang sama daun seledri aku suka pakai daun seledri biar lebih wangi terus itu adalah bawang putih yang udah dihaluskan ketumbar bubuk terus garam dan kaldu jamur juga merica tambahkan airnya airnya dikira-kira aja ya tambahkan dulu sedikit demi sedikit sampai didapat adonan yang kental kental tapi sedikit encer gimana tuh kayak gitu nah jadi gak terlalu kental ya agak-agak encer juga sedikit lalu kita goreng nah gorengnya inget ya kalau mendoan itu gorengnya gak sampai garing kecoklatan ya tapi cuman sampai adonan tepungnya itu mateng aja tapi masih putih kayak gini nah jadi dia nanti waktu dimakan itu masih lembut lembut gitu nah udah cuman sebentar aja gorengnya dimakannya sama kecap sambal kecap itu aku blender aja kecap manis sama cabai rawit next ini untuk bikin cah kangkung pedas bawang merah bawang putih cabai merah rawit merah dan terasi wangi banget pastinya ditumis setelah dihaluskan ini masih agak kasar gitu ya biar seru aja gitu ditumis sampai wangi kalau udah wangi masukkan daun salam ditumis lagi terus kita masukkan garam dan kaldu jamur kalau suka terus ditambahin air sedikit diaduk sampai mendidih ya kalau udah mendidih baru kita masukkan oh gedein dulu apinya baru masukkan kangkungnya gak usah diaduk dibiarin dulu aja sambil kita masukin oh jatuh tomat terus sama cabai merah iris lagi biar makin nendang pedasnya ya nah kalau udah udah yang bagian bawahnya udah sedikit layu boleh kita balik nah diaduk sedikit boleh biar rata ya matengnya udah deh nih cuma sebentar aja dia udah layu kan dan warnanya masih hijau cakep udah jadi cah kangkung pedasnya ini dia masakan hari ini semur iga tempe mendoan dan cah kangkung pedas masak 4 menu untuk seharian cek selamat mencoba ya yorobun assalamualaikum annyong selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya